kembali bertemu dengan bu an kali ini bu anakan membahas tentang beberapa pola bilangan ini untuk membantu anak-anak belajar agar mudah mempelajari pola bilangan karena ibu rangkum beberapa jenis pola bilangan yang pertama dari pola bilangan ganjil anak-anak ini noktanya sudah ibu gambarkan untuk yang pertama ini ada satu yang kedua suku yang kedua ada tiga selanjutnya yang ketiga urutan yang ketiga ada 5 dan urutan yang keempat ada 7 ibu tuliskan di sini anak-anak ini untuk urutan suku ke satu ini ada satu noktanya urutan kedua ada tiga urutan ketiga ada lima dan urutan ketujuh ada tujuh kalau kita kita amati anak-anak ini adalah pola bilangan ganjil dimulai dari 1 3 5 7 dan seterusnya untuk mencari nilai un atau nilai suku ke n atau mencari rumus suku ke n caranya ini cara cepatnya selisih antara satu dan dua ini adalah dua berarti tambah dua polanya tambah dua tambah dua tambah dua dan selanjutnya untuk mencari nilai un ini caranya beda ini beda atau selisih ini kita tulis lebih dahulu dua selanjutnya kita tulis n ditambah dengan ini kita selisihkan u satu ini kita selisihkan dengan beda u satunya adalah satu satu dikurang dua ini sama dengan dua n ditambah dengan satu dikurang yang dua adalah negatif satu berarti dikurang satu jadi rumus pola bilangan ganjil untuk rumus un nya adalah dua n min satu ini un u satunya dimulai dari angka satu ini bu beri satu contoh saja anak-anak untuk mencari suku ke seratus ini berarti dua dikali seratus dikurang satu sama dengan 200 dikurang satu sama dengan seratus sembilan puluh sembilan pola yang kedua adalah pola bilangan genap anak-anak disini notahnya sudah ibu gambarkan untuk yang ke satu ini ada dua selanjutnya urutan kedua disini ada empat dan urutan ketiga ada enam dan tentu saja kalau urutan ke empat ada delapan disini ibu tuliskan untuk suku ke satu ini ada dua nilainya suku kedua nilainya empat suku ketiga nilainya enam ini kalau kita amati anak-anak disini dua ini adalah dua dikali satu dua dikali urutan ke satu selanjutnya empat itu dua dikali dengan dua urutan kedua selanjutnya disini enam itu dua dikali tiga disini urutan ketiga berarti untuk mencari nilai u n nya nilai suku ke n nya adalah dua dikali dengan kalau ini urutan ketiga dua dikali tiga berarti kalau urutan ke n dua dikali n ini rumus untuk pola bilangan genap untuk mencari suku ke n dan polanya dimulai dimulai dari angka dua contohnya saja ini u seratus anak-anak jadi kalau mencari suku ke seratus berarti dua dikali seratus sama dengan dua ratus ketiga anak-anak pola bilangan segitiga ini noktahnya ibu gambarkan disini untuk yang pertama suku kesatunya adalah satu suku keduanya ada tiga suku ketiganya ada enam suku keempatnya ada sepuluh tapi untuk pola bilangan segitiga ini tidak ada seperti ini polanya bentuk segitiganya anak-anak bisa segitiga siku-siku ada disini segitiga siku-siku disini ini hanya satu alternatif saja baik ibu tuliskan disini untuk u satunya u satunya ada satu U2 nya ada tiga suku keduanya suku ketiganya ada enam dan suku keempatnya ada sepuluh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada sepuluh ini kalau kita lihat anak-anak disini polanya untuk mencari suku keempatnya kita lihat mulai dari yang pertama disini ini adalah satu ini diperoleh dari setengah dikali satu dikali dua ini setengah dikali satu dikali dua sama dengan satu selanjutnya untuk suku kedua ini setengah dikali dua dikali tiga ini kita coret-coret dibagi dua jadi hasilnya tiga selanjutnya untuk suku ketiga ini adalah setengah dikali tiga dikali empat ini enam selanjutnya untuk suku keempat ini setengah dikali empat selanjutnya dikali setelah bilangan setelah empat yaitu lima ini hasilnya sepuluh kalau kita amati dari pola ini bisa kita tentukan untuk suku keemnya suku keemnya adalah setengah dikali dengan n disini kalau empat disini juga empat setengah n dikalikan lagi dengan lima itu diperoleh dari n ditambah empat ditambah satu berarti n ditambah satu berarti rumus suku keem rumus suku keem untuk bilangan pola bilangan segitiga ini adalah un sama dengan setengah setengah n dikali dengan n plus satu ibu misalkan saja disini untuk mencari suku ke sepuluh u sepuluh sama dengan setengah dikali sepuluh dikali lagi sepuluh ditambah satu sama dengan disini setengah dari sepuluh itu lima dikali dengan sebelas sama dengan lima puluh lima ini harus dimulai pola bilangannya dimulai dari angka satu pola bilangan yang keempat ibu jelaskan tentang pola bilangan persegi anak-anak ini ibu sudah gambarkan dalam bentuk noktah disini ada suku kesatunya ada satu noktah suku keduanya ada empat noktah suku ketiganya ada sembilan noktah suku keempatnya ada empat dikali empat ada enam belas noktah disini kita buat polanya untuk suku ke N anak-anak ini adalah bilangan kuadrat satu empat sembilan dan enam belas merupakan bilangan kuadrat berarti disini satu kuadrat dua kuadrat tiga kuadrat empat kuadrat tentu saja untuk yang kelima pola yang kelima lima kuadrat sehingga untuk un-nya un-nya ini bisa kita langsung bisa kita polakan menjadi n kuadrat atau n pangkat dua misalnya untuk mencari u ke 20 kita langsung ini kita masukkan 20 kuadrat sama dengan 400 perlu anak-anak ingat untuk pola bilangan persegi dengan rumus un n kuadrat ini dimulai dari angka 1 kalau dimulai dari angka 4 atau 9 itu penghitungannya sudah berbeda yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang anak-anak disini sudah ibu gambarkan untuk noktahnya untuk urutan yang ke 1 ini polanya adalah disini 2 disini 6 itu disini 1 dikali 2 disini 2 dikali 3 disini jumlahnya adalah 3 dikali 4 jumlahnya 12 ibu tuliskan disini anak-anak untuk suku ke 1 2 untuk suku ke 2 itu 6 untuk suku ke 3 itu sama dengan 12 kalau kita amati anak-anak disini 2 ini diperoleh dari 1 dikali 2 1 dikali 2 selanjutnya 6 itu dari 2 dikali 3 12 itu 3 dikali 4 ini untuk u 3 disini untuk u 3 itu 3 dikali bilangan sesudah 3 yaitu 4 jadi untuk mencari pola suku ke n atau u n nya nilainya adalah n ibu ambil dari sini 3 dengan 3 n ini dikalikan dengan n ditambah dengan 1 berarti rumus untuk u n nya adalah n dikali n ditambah 1 ini adalah rumus untuk persegi panjang bila pola bilangan persegi panjang ibu contohkan saja untuk u 10 ini sama dengan 10 dikali dengan 10 ditambah 1 ini sama dengan 10 dikali 11 ini sama dengan 110 perlu anak-anak ingat untuk pola bilangan persegi panjang ini harus rumus ini n dikali n persatu ini dimulai dari angka 2 4 bilangan yang keenam adalah pola bilangan fibonasi anak-anak ini ibu sudah ibu buatkan untuk pola barisanya ini disini 0 disini 1 0 ditambah 1 atau 1 ditambah 0 1 ini ditambah dengan 0 bilangan sebelumnya hasilnya adalah 1 kita letakkan di belakangnya selanjutnya 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 2 ibu beri panas saja 1 ditambah dengan 1 ini hasilnya adalah 2 kita letakkan disini selanjutnya 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8 8 ditambah 3 13 nanti dan seterusnya untuk pola bilangan fibonasi ini anak-anak ini rumus untuk UN nya ini adalah suku ke N dikurang 1 ini misalnya suku ke 4 berarti 4 dikurang 1 itu suku ke 3 ini ditambah dengan UN min 2 ini suku ke 4 ini ada suku ke 4 dikurangi dengan suku ke 2 4 dikurang 2 disini disini kalau ibu memberi contoh yang lain misalkan disini 2 disini 3 maka disini adalah 5 2 ditambah 3, 5 selanjutnya 3 ditambah 3 ditambah 5, 8 kalau kita masukkan ke dalam rumus disini untuk U1 disini U2, U3, U4 untuk mencari U5 ini untuk mencari U5 berarti ini U5 dikurang 1 ditambah U5 dikurang 2 sama dengan U4 U4 adalah 8 ditambah dengan U3 U3 adalah 5 disini sama dengan 13 disini sama dengan 13 sampai disini ibu membahas semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar tentang pola bilangan terima kasih sudah menonton anak-anak terima kasih terima kasih